Keterangan kemudian diberikan oleh kuasa hukum DP, dan menurut kuasa hukum DP, DP disodorkan 27 pertanyaan seputar permasalahannya dengan Johnson. Di hadapan penyidik, DP kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut secara langsung telah menikah dengan Johnson, seperti yang selama ini diberitakan oleh media. DP pun menyodorkan bukti-bukti atas sanggahannya itu. Tetapi dari kubu Johnson yang diwakili oleh pengacara Hotman Paris Hutapea, pihaknya justru menantang DP. Kalau benar bukti-bukti menyatakan DP tidak pernah mengaku sudah menikah dengan Johnson, Hotman pun dengan nada meledak akan menghadiahi sebuah mobil sport yang dimiliki Johnson yang harganya antara 6 hingga 11 miliar tersebut. Pemeriksaan di Polda Mitrujaya terhadap klan kami. Ada 27 pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan standar. Pertanyaan standar yang dilakukan dari penyidik terhadap saksi terlapor. Seperti itu langkah selanjutnya nanti diolah di sana ya. Ada frontier mungkin ya atau gelar perkara. Di situ untuk membuktikan apakah bukti dari mereka benar atau bukti dari kita yang benar. Tidak pernah ada. Jadi tetap pemeriksaan tadi kami sertakan bukti juga bahwa klan kami tidak pernah mengatakan bahwa dia pernah menikah dengan pelapor J. Ada bukti kami sudah kami serahkan. Ya buktinya coba dilihat dulu. Tidak ada. Coba kasih ke saya kalau ada. Tapi yang ada adalah itu hasil editan. Kalau dia memiliki bukti-bukti, nanti aku lagi mau pesan lambur jini. Lagi gue kasih lambur jini gue nih. Gue kasih lambur jini gue nih. Pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Johnson kepada DP, sepertinya memang akan cukup jauh untuk segera selesai. Pasalnya kubu Johnson sendiri nampak menginginkan si goyang gergaji itu diseret ke meja hijau. Fakta itu tentu saja menguatkan bahwa proses damai yang sebelumnya sempat ramai diberitakan setelah terjadi, juga bakal tak ada sama sekali. Menyusul kedua belah kubu saling merasa benar dan tak mau meminta dan menerima maaf secara terbuka. Jadi yang mudah-mudahan hukum ditinggalkan karena yang duluan mengatakan bahwa telah terjadi perdamaian kan dia. Tapi ternyata dia tidak berusaha untuk datang untuk berdamai gitu loh. Ya jadi biarkan aja dia diproses. Dia di meja hijau ya silahkan. Tapi siapapun kalau sudah berurusan dengan meja hijau kan akan reko sendiri. Apa salahnya dia datang, udahlah. Ya kan, benar saya belum nikah sama kamu, benar kita belum pacaran. Ya begitu saja, selesai kan. Proses selanjutnya ya nanti polisi yang menentukan atau perlu gelar berkara ya sudah. Kita akan bertumpah atau konfrontir, ya kita akan datang ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!